Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di sesi paralel untuk ruang sebuah Kemenang Nasional Ketika ke-9 tahun 2020. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Maaf sudah menunggu lama. Bapak Ibu mohon mengisi form kehadiran yang sudah saya tuliskan di chatroom bagi yang belum. Kemudian saya ingin. Ini masih ada yang belum bisa mendengar ya. Oke, saya sudah mendengar. Sudah bisa. Sudah bisa ya, oke. Baik. Saya mungkin ini dulu ya. Sebelum memulai kita coba cek dulu untuk peserta dirimu terbubung ini. Ada yang berdaftar ada 11 orang. Yang pertama adalah Ibu Ferna. Bapak. Oh, maaf. Oh, ya. Ferna. Ferna. Maaf. Ada ya Pak ya? Ada ya. Yang pertama malahan tadi. Kemudian Pak Janto. Hadir, Bu. Oh, terima kasih. Kemudian Ibu Siska Kurniawati. Ada, Bu. Nah, terima kasih. Kemudian yang kemudian yang kemudian adalah Bapak Roful Risti Mubarok. Hadir, hadir. Masya Omas yang gantung di sini. Kemudian Mbak Fasya Nabilah. Saya, Bu. Ada. Ya, iya. Boleh ditampilin videonya, Mbak. Apa nunggu? Supaya kelihatannya. Kemudian selanjutnya adalah Mbak Kucy Teramayanti ya. Ya, hadir, Bu. Ada, Bu. Kemudian ada Mbak Putri Afifah. Aduh. Belum ada seperti ini ya. Belum ada. Kemudian ini ada Kuteni. Lialu Menung. Lialu Menung. Gidyan. Belum ada juga ya. Kemudian, kemudian ada Mbak Merza. Belum juga ada. Kemudian, Mas Mub Al-Fatam Werdi. Belum ada. Dan yang terakhir, Bapak atau Mas ini, Umar Saib. Belum ada juga ya. Nah, ini Bapak-Bapak dan Mbak-Mbak yang ada di sini sudah mengisi ini ya. Sudah, Ibu. Terima kasih. Ketika, ini yang di sini sudah terakhir itu tidak ada permasalahan dengan data sertifikat. Terima kasih. Terima kasih. Rostomo sudah mengisi link sertifikat ya. Nanti sertifikat untuk Afro ini nanti kami akan kirim tiap host yang kemisauan minggu depan. Oh, ini jam 12.54. Iya, 12.54. Kita masih menunggu sampai jam 13.00 ya. Karena ini masih kemarin yang belum hadir. Masih ada 5 orang gitu. Nanti kalau misalkan jam 13.00 belum hadir juga, kita mengalir saja. Begitu mungkin ya. Untuk yang presenter pertama, Pak Kera sudah siap ini ya? Sudah siap? Iya, siap. Oke, siap. Ini barusan yang masuk adalah... Ini ya pendengar ya. Mbak Cahka, sama datang. Oh iya, ini juga ada. Sanda Widjaya, sama datang juga. Mbak Amanda, berseriatif sama datang. Di room parallel. Mungkin boleh cek ini dulu, Pak. Share screen untuk Pak Kera. Ini saya sudah saya ganti multiple, Pak. Jadi mohon silakan di cek dulu. Apakah bisa share ini. Nanti setiap serta diberi kesempatan untuk presentasi. Selama 5 menit, kemudian banyak jawab ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, mungkin kita akan diajah, dia grup gitu aja ya. Di grup WhatsApp. Kemudian untuk presentasi kali ini, nanti kita akan adakan penilaian untuk memilih siapa presenter terbaik. Jadi mohon Bapak Ibu, Mbak Emas, peserta, kalau bisa, kebaik mungkin. Nanti hadiah dan sertifikannya akan kami keren. Silahkan Pak Kera mungkin dicoba di-share. Silahkan Pak Kera. Ya, bisa terlihat ya. Oh ya, ini... Hari ini sudah bisa ya, Bu ya? Bisa-bisa terlihat, Pak. Oh ya, ini saya juga menampilkan link untuk pengisian pencocokan data sertifikat body yang belum. Ini masih ada 5 orang peserta dirimu yang belum mengisi data inkronisasi sertifikat. Untuk nanti pada saat presenter ini, yang sedang ini, melakukan presentasi yang lain, kalau dibuat dulu gitu ya, supaya tidak mengganggu secara. Mungkin kita mulai saja, karena ini yang dari UI belum ada masuk. Tidak apa-apa, nanti akan berbicara lagi ya. Waktu saya serahkan kepada Pak Kera. Mungkin silahkan, Pak Kera. Ya, terima kasih waktunya. Saya akan menyampaikan presentasi makalah yang kami buat dengan judul Studi Komparasi Pengukuran Diameter Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak yang kami singkat put-seed dengan metode strapping dan metode optik yang disusun oleh saya sendiri, Vera Firman Shah, dan dibantu oleh teman-teman kami dari praktisi di retorat meteorologi dan idei suara dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian. Ada pun materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini, yaitu pendahuluan, yang berikutnya adalah metode geometrik, hasil dan pembahasan, simpulan, dan terakhir adalah referensi. Tut-seed itu dapat berupa alat ukur ataupun alat keempat penyimpanan. Ada pun bahan-bahan yang biasa disimpan di dalam tut-seed itu biasanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Terutama misalkan BBM, LNG, cairan abadi, cairan kimia, dan lain-lain. Untuk itu biasanya tut-seed dilakukan pengujian. Hasil pengujian ini dapat berupa tabel di mana tabel ini, alat ukur itu terhubung dengan sistem yang namanya sekadar, yang bisa dipantau melalui jarak jauh. Ada pun pengujian tut-seed yang kami bahas, menurut syarat teknis yang dikeluarkan oleh Direkturat Meteorologi, Kementerian Perdagangan, itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, metode polimetrik. Biasanya kapasitasnya itu lebih kecil dari 50 kiloliter. Sedangkan metode yang kedua, yaitu metode geometrik, yang biasanya lebih besar dari 50 kiloliter. Ada pun metode geometrik itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode skirting. Dia menggunakan alat standar berupa meteran baja. Jadi diukur secara langsung. Yang kedua adalah metode optik, yang menggunakan alat ukur berupa teodolit ataupun total station. Masing-masing metode geometrik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama untuk metode strapping, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi karena alat ukur yang cukup besar diukur secara manual. Yang kedua, dia membutuhkan banyak personil untuk membantu meteran baja agar tetap pada jalurnya. Sedangkan untuk metode optik itu sendiri, kelebihannya adalah dia sangat singkat waktunya, dioperasikan oleh cukup satu orang. Yang kedua, kelemahannya adalah karena alatnya cukup mahal. Atau untuk membutuhkan personil yang ahli di bidangnya, biasanya dia mempunyai keahlian yang khusus melalui sertifikasi. Ada pun proses pengukuran yang harus dilakukan untuk pengujian tutsit pada umumnya adalah pengukuran diameter referensi, pengukuran selisih jari-jari terhadap diameter referensi, pengukuran tinggi, pengukuran tebal plat, terus pengukuran benda-benda koreksi lainnya, yang terakhir adalah pengukuran rawa. Rawa itu adalah bagian yang paling bawah di dalam tangki. Nah, jika tutsit kita lihat dari atas, kita bagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan seksi. Metode geometrik, baik yang strapping maupun yang total station atau optik, itu sama-sama dibagi menjadi seksi. Ada pun perbedaannya adalah untuk yang total station, itu menggunakan jarak tertentu terhadap tutsit itu sendiri. Jadi membutuhkan jarak untuk membaginya. Sedangkan jika kita lihat tutsit dari tampak samping, maka tutsit dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan cincin. Cincin pertama itu biasanya disebut dengan cincin referensi, atau kalau kita ukur diameternya, disebut diameter referensi. Sehingga untuk mendapatkan selisih atau untuk mendapatkan diameter cincin yang lain untuk metode strapping yang gambar sebelah kiri bawah, itu mengandalkan alat bantu strapping yang bisa dinaik turunkan. Sehingga terdapat selisih perbedaan antara diameter referensi dan diameter di atasnya. Sehingga pengukuran langsung hanya cukup dilakukan dengan mengukur diameter referensi saja. Jadi diameter cincin kedua dan seterusnya dengan membandingkan strapping tersebut. Adapun dengan metode optik, sama dengan metode yang strapping lakukan, yaitu kita mengukur diameter referensi, maaf, mengukur diameter referensi dengan melakukan penembakan terhadap garis singgung, sehingga untuk mendapatkan diameter cincin berikutnya menggunakan persamaan yang ada di sebelah gambar, di sebelah kanan bawah. TUCIT yang kami gunakan adalah TUCIT yang ada di fasilitas kami, yaitu di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, yang biasanya digunakan untuk kebutuhan praktikum perkuliahan dan praktikum di klat kemetrologian. Yang kami gunakan adalah 78.000 liter kapasitas. Ini adalah yang tengah gambar alat strapping, alat bantu strapping, yang paling kanan adalah gambar rupa teodolit atau optik. Ini adalah hasil yang kami dapatkan, tabel 4 adalah metode strapping secara langsung, sedangkan tabel 5 adalah metode optik. Untuk itu, kalau kita bandingkan, maka dari kedua metode itu, kami mendapatkan selisih sebesar 0,7% atau dua erat dengan rata-rata 27,65 mm, di mana yang lebih kecil adalah metode strapping. Simpulannya adalah metode strapping memperlihatkan hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan metode optik. rata-rata selisih diameter keseluruhan cincin, metode strapping, dan metode optik sebesar 27,65 mm, atau sebesar 0,7%. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan. terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan. terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Sambil menunggu, mungkin Pak, saya ingin menanyakan itu, kalau nggak salah, tapi ada alat-alat yang sangat menarik, saya bisa dapat ya. yang dipakai yang tengah itu untuk strapping. yang kanan itu alat bantu untuk teodelik. yang tengah itu manual, sistemnya satu-satu. Pihak orang dan butuh banyak orang, sedangkan yang kanan satu orang saja sudah bisa menyelesaikan ukuran itu. Cuma hasilnya lebih baik yang strapping. Yang strapping itu ya, Pak. Ukurannya lebih kecil. Itu kenapa, Pak? Karena faktornya adalah yang teodelik ini cukup mudah dipengaruhi oleh angin. Karena kondisinya di luar. Sehingga alat ini sangat sensitif sekali. Bukan sedikit, kurang bagus sedikit posisi dudukannya, maka dia akan dapat melupakan hasil pembacaannya. sehingga keinginan besar karena terlalu sensitif saja. Jadi banyak notion ya, Pak. Ya, betul. Itu perlu setiap mau masuk, perlu kalibrasi? Ya, perlu dikalibrasi. Hasil ini adalah metode kalibrasi tertinggi untuk foodshed yang dijadikan acuan alat-alat ukur lain untuk misalkan pemerintah mengetahui kapasitas tanki yang dimiliki Pertamina, itu biasanya alatnya dikalibrasi dan mereferensi hasil dari metode ini. Iya, terima kasih, Pak. Untuk peserta yang lain, kalau masih ada, kalau tidak mungkin kita lanjutkan ke masalah kedua. terima kasih, Pak Fira Firmasa atas pertentasinya yang sangat menarik ya. Untuk pemerintah kedua, itu bahwa Bapak Dianto dari kapatemi metrologi dan instrumentasi terima kasih, Pak Fira Firmasa. saya memperkenalkan diri, atau dari Akademi Metrologi dan Instrumentasi, mewakili tim riset kami untuk memaparkan hasil penelitian kami berjudul Studi Pengembangan Metode Image Processing pada sistem pembacaan termometer gelas menggunakan kamera. Presentasi kami terdiri atas pendahuluan, kemudian sistem vision pembacaan LIGT, metode image processing, hasil simulasi dan eksperimen, dan terakhir kesimpulan. Kami mulai dari pendahuluan, apa itu LIGT? LIGT adalah Liquid In Glass Terometer atau biasa kita kenal sebagai terometer gelas. LIGT ini merupakan alat ukur analog, sehingga pembacaan LIGT ini dilakukan secara manual dan visual, baik dengan mata telanjang atau bantuan kaca pembesar. Secara kontrup diantar muka kongsi dengan komputer, artinya tidak dimungkinkan dilakukannya otomatisasi pengukuran suruh dengan LIGT. Pembacaan LIGT, kelemahan, yaitu sangat bergantung pada kemampuan teknisi kalibrasi. Kemudian sifatnya subjektif dapat berbeda hasilnya satu sama lainnya. Nah, pemilihan metode pembacaan tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap unjuk kerja kalibrasi LIGT tersebut terkait dengan sumber keterpastiannya, uncertainty of reading. Nah, untuk meminimalisasi kemungkinan kesalahan pembacaan tersebut, tim kami mengembangkan sistem vision pembacaan suhu LIGT. Tujuannya adalah untuk meningkatkan unjuk kerja kalibrasi suhu dalam hal simplifikasi pembacaan alat ukur dan meningkatkan objektifitas pembacaan alat ukur suhu LIGT. Berikut adalah perancangan sistem vision pembacaan skala alat ukur suhu LIGT yang kami bangun. Jadi, citra LIGT kami ambil dengan menggunakan kamera. Kemudian, citra tersebut akan diolah menggunakan program komputer untuk dianalisis sehingga didapat pembacaan suhu LIGT. Image processing pada sistem vision yang akan dibangun memiliki peranan yang besar dalam menentukan keakuratan hasil pembacaan LIGT. Ada tiga bagian utama pada proses teknik yang dikembangkan. Pertama adalah mengidentifikasi skala dari LIGT. Kemudian, segmentasi kolom cairnya. Dan terakhir adalah menghitung suhu berdasarkan nilai PPT. Kami telah mengembangkan metode image processing-nya yang dapat digambarkan dengan gambar berikut. Pertama, dari kamera kita hasilkan citra LIGT format berwarna. Kemudian, dari citra sebut kita lakukan proses segmentasi. Kita ubah citra warna menjadi citra gray scale atau keabuan. Selanjutnya, kita ubah lagi menjadi citra binary atau hitam putih. Pada proses segmentasi ini, kita memanfaatkan teknik morfologi di image processing untuk memperbaiki hasil segmentasinya. Setelah dilakukan proses segmentasi, kita lakukan analisis citra untuk mendapatkan sumunya. Setelah kita mengembangkan metode image processing-nya, pertama kita uji metode tersebut dengan melakukan simulasi menggunakan citra sintetis. Berikut adalah hasil simulasi dengan menggunakan citra sintetis. Gambar berikut menunjukkan tahapan image processing-nya. Dari citra sintetis, kita olah menjadi citra gray scale, kemudian kita lakukan proses morfologi, kemudian kita ubah lagi menjadi citra binar, kemudian dilakukan lagi proses morfologi, sehingga kita hasilkan citra hasil segmentasi yang clear untuk membedakan objek yang kita inginkan, yaitu kolom cair dan skalanya dengan background. Setelah kita hasilkan citra segmentasi tersebut, kita lakukan analisis citra, yaitu dengan mendeteksi kolom cairnya ditunjukkan oleh warna biru, dan skala yang ditunjukkan oleh warna merah. Berdasarkan analisis citra, kita bangun suatu rumus untuk melakukan perhitungan suhu LIKT. Nah, dari citra sintetis ini, kita dapatkan dengan menggunakan metode image processing yang kita kembangkan, dan analisis citra yang kita gunakan didapat untuk citra sintetis berikut adalah 21,96 derajat celcius. Selanjutnya, setelah dilakukan simulasi, metode image processing tersebut kita ujikan pada citra sebenarnya. Pada penelitian ini, kita menggunakan tiga termometer berbeda untuk melihat kehandalan robust dari metode image processing yang kita kembangkan. citra nyata LIKT 1, 2, dan 3. Dan berikut adalah hasil pemrosesan image processing dan analisis citra untuk citra nyata LIKT 1. Kita lakukan proses yang hal serupa dengan citra sintetis sebelumnya. Untuk gambar citra nyata LIKT 1, kita peroleh suhunya 22 derajat celcius menggunakan metode yang kita kembangkan. Kemudian, untuk citra nyata LIKT 2, kita peroleh 20,39. Kemudian, untuk citra nyata LIKT 3, kita peroleh nilai 21,39. Nah, dari penelitian tersebut, kami menyimpulkan beberapa hal. pertama, melalui simulasi dengan citra sintetis, ditunjukkan bahwa teknik yang dikembangkan telah berhasil membaca nilai suhu LIKT yang memiliki unit skala 1 derajat celcius dengan kesalahan pengukuran 0,04 derajat celcius. Kemudian, metode yang dikembangkan dapat diterapkan pada citra nyata dari 3 sampel LIKT berbeda dengan citra kualitas yang berbeda-beda. Kemudian, teknik morfologi dalam hal ini closing and dilation yang digunakan dalam metode ini terbukti dapat meningkatkan kehandalan performansi pembacaan LIKT. Demikian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin masukkan. Terima kasih Pak yang Bapak Pak Marangan. Kami juga sesi pertanyaan silahkan Pak Ibu Mas Bapak yang mau bertanya. Itu berarti tadi kan untuk ini untuk apa namanya tadi untuk mendapatkan tadi kesalahan itu berarti referensinya apa itu? Jadi untuk yang jadi untuk tahapan awal ini Bu bentar Bu saya tunjuk ini dulu jadi pertama kita melakukan simulasi menggunakan citra sintetis jadi citra sintetis itu kita buat berdasarkan real data jadi kita tahu suhu berapa yang kita kita adjust suhunya kemudian kita uji dulu metode yang kita bangun menggunakan data yang sudah kita ketahui suhunya dari citra tadi sehingga bisa kita ketahui kesalahannya itu kalau secara kasat-masat kan kita tadi misalkan contoh yang ini itu 22 derajat celcius kemudian setelah kita lakukan pembacaan dengan menggunakan metode yang kita peroleh itu diperoleh tadi kesalahannya itu 0,04 karena kita ambil interpolasinya itu 1 per 100 Bu tapi kalau ingin akurasinya biar lebih tepat kita bisa interpolasinya itu hanya 1 per 10 kali jadi ada kebulatan ini rentang rentang pengukuran dari belakang sampai terakhir atau untuk temperatur ruang jadi untuk yang ini Bu kita masih ini masih studi awal jadi untuk kerobasannya itu kita bikin ROI-nya itu apa region of interest-nya itu berbeda-beda Bu jadi ROI-nya itu tidak berdasarkan misalkan pixelnya itu 300x400 enggak tapi kita bikin dulu beragam dulu Bu karena nanti kalau kita bisa setting di prototype alatnya itu Bu itu akan meringankan beban programnya sehingga waktu pemoresan program itu bisa lebih cepat sehingga tujuan akhir akhir nanti kita bisa inginnya real time Bu jadi kita sebisa mungkin email processing itu sederhana tapi untuk di penelitian awal ini kita bikin dulu email processing yang robust jadi dia itu bisa mengakomodasi citra ROI dengan tipe gambar yang berbeda kualitas yang berbeda atau ketika elegetannya itu berada pada posisi yang miring demikian Bu baik terima kasih banyak Pak apa setarannya karena kita ingin setiap waktu dia menutup kalau ingin bertanya bisa lanjutkan di grup terima kasih Pak selanjutnya kita akan bersama-sama menengahkan paparan dari Ibu Fisika Kurniolati dari Departemen Fisika Universitas Nabi Malang dengan Bidu Fisika Dabat Penjual Store Investor Inventor Learning Dabat Fisika Dabat 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 Silahkan kepada Fisika Kurniolati Wakti saya terselahkan Thank you Thank you Thank you for this time Good afternoon ladies and gentlemen Let me introduce myself My name is Kurniolati I'm from Universitas of Malang I'm here to present my paper under title Simplification Device for induction accounts using learn for principle S1-C945 transistor We know that electricity is a symptom caused by the movement of an L-T-Chance with creation on L-T-Current and current and current with creation of change and current the same direction of DC and this is a line of force if away with an electric current of I is placed in magnetic field of B then the florence will occur in a life it can be spread from the electricity so the idea came up to experiment to make an electronic device to detect the induced current to connect the power cable and this is a uses a transistor component c945 which is an npm type and from this device we hope it can hope to find a damage problem or of circuit or find the or find the location of the point that conducts induced current or not and determines the system to be able to detect your induced currents connected by an lv cable with several loads that have been connected the power and this is a material and tools they are transistor c9452bcs and then led like when this is where inductor and then connector cable next solder cable casting and then AC power source this is a metal series this we use two transistor c945 and three volt battery and and this is a wire inductor the wire inductor will be brought near the cable test and this is a flow chart firstly start and then arranging tools and material according to figure and then simulation on the power cable that is already connected to AC power source and then led like if LED light is off then they check the circuit and back again to simulation also if LED light is on and then we do data analysis and discussion after discussion we have conclusion and then done and this is a result in what qualitative this is a fail and error in my research the LED lights in on turn on okay and this is a result in quantitative instead we do to testament by finding the distance of this tool with the position of inductor wire parallel and perpendicular to the electric cable by giving different loads and this is a table observation result data this is a creep of relationship in distance of electric current detection against load line blue is vertical line blue is vertical and line orange is horizontal okay we have conclusion in this research the device have been made success in recovering the point where doesn't conduct the indoor current on the electric cable which has been connected with power plane according to lower and force in the ld turning on as a successful indicator of this device from graph above it shows that the increase in lotten electric circuit or cable wires against all currents causes the greater distance of the magnetic field it causes okay and this is a we reference our reference list okay thank you for the stand Thank you thank you terima kasih waktu untuk diskusi silahkan Bapak Ibu sambil menunggu mungkin tadi saya tertarik dengan kurva kurva hasil antara yang horizontal dan kartikal ini iya karena terlalu kecil jadi agak ini ya tidak terlalu kelihatan gitu ya nah itu kok bentuknya seperti itu ya itu kan kalau kita lihat yang satu positif yang satu negatif ini positif semua jadi ini kita ini jaraknya jarak untuk pengukurannya kemudian ini yang jadi ini mulai dari 0 sampai itu kan loadnya ada 0 1 ini kita memakai stop kontak jadi stop kontak yang berisi 6 itu kita beri beban 1 sampai tinggal 4 kemudian kita ukur dari kabel stop kontak itu jarak medan manetnya secara vertikal dan horizontal oh medan manetnya satu vertikal secara horizontal itu ya itu vertikal satu horizontal vertikal itu maksudnya vertikal itu sejajar-sejajar 90 derajat dari di atasnya kabel secara 90 derajat jaraknya berapa itu milimeter 2 6 8 10 berarti paling paling jauh 10 milimeter ya ini 1 cm ya ini 8 bu ini kita pakai yang titik-titik ini bu jadi 4 6 7 8 dan 6 ini yang secara horizontal kemudian untuk yang secara vertikal kita menemukan 4 2 1 2 kalau dari situ bisa lihat transifikasinya si sensor ini bagaimana bagaimana kalau dari dari hasil apa ini yang telah dipakarkan tadi terlihat enggak bahwa oh ini sensor sensor C945 oh ini makanya transistor ya C945 ini paling bagus dipakai untuk mengukur yang seperti apa ya ini kita mendeteksi jadi di kabel itu arusnya itu AC atau DC jika kalau arusnya itu AC berarti LED akan menyala dan jika kalau DC berarti LED akan mati gitu yang paling optimum yang mana bagaimana Bu yang paling optimum maaf maksudnya Ibu bagaimana ya yaudah tak apa-apa Mbak dengan kode abstrak ABS44 atas nama Bapak Rokul Rizki Mubarok Hartman dari Departemen Optik Ehmutpa ITB ya sudah hadir ya dengan judul Review of Karakteristik of apa ini panjang banget Semosensor dan seterusnya ini sudah ada judulnya waktu saya serahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat siang kepada hadirin yang saya hormati pada kesempatan ini kali saya akan membahas sosial penelitian praktikum kami yang berjudul Karakteristik of Kemosensor TGS813 kode Kemiakigaro sebagai sensor gas LNG dalam sensor unit SO6807 dan OPM unit 0 U 6801 Berikut adalah kelompok praktikum dan ada asisten dan dosen yang menjadi penulis ikut dalam art paper ini Sebelumnya saya kenalkan nama saya Rahul Rizki Mubarak Hartman saya merupakan undergraduate physics student dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengertian Alam ITB University Jadi objektif dari tim praktikum ini adalah untuk mereview karakteristik dari Kemosensor TGS813 sebagai sensor gas LNG yang pada TGS813 ini berada pada sensor unit SU6807 yang dibangkitkan dengan M OPM unit 076801 dan juga kami akan menganalisis kurva rata-rata tegangan dan juga energi untuk mendapatkan optimum voltage pada keadaan energi jadi ini gambar unit sensornya jadi dalam unit sensor sudah ada bisa dilihat di sebelah ini ada sensornya dibagikan sini dan ini adalah langkaiannya disini ada langkaian sudah termasuk OPM jadi terima kasih selamat menikmati moaf tidak ada suaranya baik sepertinya ini ada masalah dengan koneksi mungkin sambil menunggu Pak Okul Rizky kita langsung ke pemakara selanjutnya saja dengan kode akta ABS45 ibu ibu khasya Nabila ada tadi oke mati lampu oh mati lampu baik gimana mau bisa lanjut langsung mungkin saya lanjut oh baik mohon maaf mohon maaf silahkan silahkan oke tadi sampai sini ya jadi ini adalah sensor unit SU6807 nya bisa dilihat di sebelah sini itu ada sensornya disini ada tempat input sensor dan ini adalah output voltage yang kita hitung menggunakan multi tester jadi cara metode yang kami gunakan adalah mengambil tegangan dari sensor tersebut dalam tiga buah kondisi yang pertama adalah kondisi improvement control yaitu pada udara besi itu selama tiga menit kita ukur dan ambil data dan yang kedua adalah di bawah kondisi gas LNG dieksposure oleh gas LNG itu selama tiga menit lalu pada tiga menit kemudian setelah diberikan gas LNG akan diukur juga untuk mencari tegangan recovery nya jadi disini didapatkan hasil dari grafiknya grafik hasil disini ada average voltage untuk clean air condition bisa dilihat yang dari average voltage untuk clean air itu memiliki kemiringan gradient yang lebih landai dibandingkan kemiringan gradient pada average voltage pada LNG condition pada gas LNG hal ini menyatakan bahwa ada respon dari sensor itu dan responnya itu bisa dilihat pada waktu itu langsung 30 detik setelah clean LNG di 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 ekspos ke sensor lalu disini pada average level recovery kita bisa melihat bahwa gas gas tegangan akan terus menurun hingga pada titik optimum minimum pada titik minimumnya itu pada detik ke 168 dan akan kembali ke naik hingga ke tegangan awal sebelum dimasukkan gas LNG lalu ini adalah hubungan energi dan voltage dari sensor tersebut bisa kita lihat bahwa pada clean air energinya naiknya sangat tajam mengikuti persamaan kuadratik dan memiliki nilai optimum pada tegangan 11 volt dan energi 1800 joule dan pada energi electric condition nilai optimum malah berada pada belakang hal ini dikarenakan dia langsung penurunannya langsung cepat dalam penurunan voltasenya dan pada energi nolnya ketika sampai pada voltasen nol dia berada pada energi 3770 joule lalu pada dilihat pada kurva energi on recovery state energi akan voltase akan terus menurun sering dengan pertambahannya energi dan akan mencapai titik minimumnya sebelum dia akan naik ke atas pada energi 2200 joule dan tegangan 9,15 volt jadi ini merupakan ekstrapolasi di grafiknya bisa dilihat R kuadratnya di sini itu mendekati satu dan hasil ekstrapolasi mendekati nilai aslinya nilai hasil eksperimen dimana fungsi dari grafiknya adalah fungsi kuadratik jadi yang jadi kunci di sini adalah hubungan antara keluaran voltage dari sensor dan elektrik energi mengikuti suatu fungsi kuadratik berdasarkan kurva kita juga bisa melihat bahwa sensor di bawah gas LNG memiliki voltasinya jauh lebih cepat turun dibandingkan pada keluaran sensor pada print air condition dan pada set of recovery energi berdasarkan tabel yang tadi dan figure energy akan terus turun hingga pada minimum pada 2200 Joule dan minimum voltage 9,15 sampai dia kembali dan kemudian kembali naik lagi sampai menuju ke kondisi awal jadi conclusion-nya adalah pengukuran menunjukkan bahwa konduktivitas dari sensor gas itu naik proporsional dengan lama dari pengukuran pengukuran waktu pengukuran voltage dan hubungan antara tegangan dan elektrik energi mengikuti suatu fungsi kuadratik hal ini menunjukkan bahwa sensor kimia TGS 813 bisa digunakan secara akurat dan sangat responsif untuk mendeteksi gas LNG pada udara saya ucapkan juga terima kasih pada hibah pendanaan riset yang telah mendanai praktikum pertin ini yaitu lembaga penelan dana pendidikan keuangan Republik Indonesia UNDERGEN pada tanggal 2 Desember 2019 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas favoritannya kami buka untuk sesi pertanyaan silahkan para yang lain ada yang ingin ditanyakan ini dari tadi belum ada yang nanya yang lain silahkan ini coba mas ini kenapa milihnya gasnya LNG apakah memang hanya bisa untuk LNG saja atau bisa dipanggil dikasih lain pemilihan gas LNG di sini dipakai karena undah untuk didapat untuk praktikum sehingga untuk praktikum ini gas LNG tepat untuk temosensor ini bisa digunakan untuk gas-gas seperti propen dan gas-gas metan dan beberapa gas-gas lain tapi miliki karakteristik yang sedikit berbeda untuk penurunan tegangannya berdasarkan sumber kemudian itu tadi dipilih waktunya 3 menit 3 menit selama 3 menit itu baru apa namanya baru atau mungkin ada ada acuan referensi yang lain ada acuan acuan praktikum sebelumnya dan ada juga pada jurnal terkait pada 3 menit itu sudah berada pada kondisi penuh jadi LNG sudah berada pada penuh di dalam sensor gas itu jadi tidak pada keadaan maksimal dalam teori gitu itu kurpanya kok rata-rata gitu ya apa namanya naik terus turun itu kenapa oh iya jadi bisa dilihat di tabel kalau grafik yang naik dan turun itu dikarenakan terutama yang paling dilihat itu adalah pada bagian voltage in air condition jadi voltage-nya itu akan turun terus hingga pada titik minimum dimana tegangan tidak bisa lagi keluar jadi dia akan turun sampai X sama dengan 0 ketika tegangannya tidak ada dan akan naik itu pada yang cup dan cup up ini nah pada cup up untuk itu biasanya itu pada recovery state pada recovery state itu artinya dia dia udah mulai turun yang tadi ke dalam keadaan dasar dia naik kembali ke atas untuk menjadi state awalnya keadaan awalnya baik terima kasih banyak kalau atas keparannya dan waktu tanya-jawab sudah habis ini kita lanjutkan ke presenter selanjutnya yaitu dengan kode ABS 45 ya tadi Mbak terima kasih Mas Rok Mas Yana Nabilah ini juga dari Departemen Ofisi Ketnik Pak IPB University ya tadi sudah sempat tampil ya tapi kemudian ini lagi di cut lagi nah sekarang saya silakan waktunya kepada Mbak Mas Yana Nabilah untuk memulai halus sudah ada halo bu oh ada silahkan silahkan ini tempat sudah saya share screen share screen oh enggak mungkin coba ulang lagi ya iya tidak apa-apa masih ditunggu kok kemudian untuk kemudian Masih ramah, Mbak Fasya? Sepertinya sebentar lagi, Ibu. Oke. Sudahkah? 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 Mana? Nah. Apakah kelihatan, Bu? Sudah, sudah terlihat. Bisa dimulai ya? Silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada hadirin sekalian, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian praktikum sensor dan translusor kami yang berjudul karakteristik CDS dan fototransistor sebagai sensor cahaya menggunakan sensor unit SU-6804 dan open unitnya OU-6801 dengan penulisnya merupakan koordinasi dari kelompok kami beserta asisten praktikumnya dan beberapa dosen juga. sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisya Nabila. Saya merupakan undergraduate student dari Departemen Fisika FNIPA IPB. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mereview karakteristik CDS dan fototransistor sebagai fotosensor menggunakan sensor unit SU-6804 dan open unit OU-6801 serta menganalisis kurva untuk memperoleh tegangan maksimum. berikut merupakan metodologi yang kami gunakan yang di mana kelompok kami harus merangkai-rangkai seperti yang tertera pada gambar. Tiga gambar yang ini itu tidak menggunakan op-em. sementara yang ini menggunakan op-em. Apa namanya, lalu kami, kemudian kami mengukur tegangan berdasarkan jarak sebanyak 6 variasi berdasarkan 4 keadaan yaitu menggunakan CDS menggunakan fototransistor menggunakan CDS dengan op-em dan menggunakan fototransistor dengan menggunakan op-em. Ini merupakan grafik hubungan antara tegangan dan jarak dari beberapa kelompok. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak maka tegangan itu semakin kecil. Data ini kami dapat dari beberapa kelompok sensor dan transkursor kami. Jika dirata-ratakan jika voltage-nya itu dirata-ratakan maka akan mendapatkan di ini yang di mana keempat grafik ini mengikuti pola eksponensial. Berikut adalah analisis kurva eksponensialnya. Dapat dilihat bahwa nilai tegangan maksimum yang paling tertinggi terdapat pada penggunaan fototransistor dengan menggunakan op-em. Tegangan maksimum sendiri didapat dari persamaan kurva ini yang di mana X-nya itu sama dengan 0. Sementara itu magnifikasi yang paling tertinggi itu terdapat pada penggunaan CDS dengan penambahan op-amp yang di mana itu merupakan apa namanya pembagian atau perbandingan antara nilai titik puncak antara CDS atau fototransistor dengan menggunakan op-em per nilai dari titik puncak ini pada fototransistor atau CDS saja. Berikut adalah konklusinya semakin jauh cahaya dari sumbernya maka tegangannya akan semakin mengecil. Kemudian kurva rata-rata kurva tegangan rata-rata dan jarak E ini mengikuti pola eksponensial dan tegangan maksimum yang paling tertinggi itu terdapat diperoleh dari penggunaan fototransistor dengan menggunakan op-em kami berterima kasih kepada Hibah Pendanaan Riset Inovatif Produktif Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia penulis menyatakan bahwa tidak ada kepentingan yang bersaing dan ini adalah referensi yang kami gunakan cukup sekian dari presentasi saya terima kasih baik terima kasih Pak Tasya Nabila dari Departan Ofisi IPB silakan sedangkan kali peserta yang lain ini bertanya ini tentang jadi membandingkan beberapa sensor dengan input yang sama gitu ya maksudnya inputnya tegangan gitu ya maksudnya input apa namanya diberikan perlakuan yang sama gitu ya tapi diukur dengan beberapa diukur dengan beberapa apa namanya alat gitu iya nah itu tadi kalau kita lihat kalau kita lihat kurbanya kan semua eksponensial ya ya bu boleh nah itu yang yang tadi yang 14 apa itu yang paling itu apa ya barusan yang mana bu yang barusan yang eksponensial itu juga nah itu ototransistor itu kok apa namanya dengan dengan sumber yang sama tetapi tegangannya berbeda-beda gitu ya halo 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 mohon maaf mohon diulang oh iya itu kan ada lima kurva gitu ya ada lima kurva kan ada lima kurva kalau kita lihat itu kan bentuknya semua eksponensial tetapi apa namanya yang tertinggi dan yang terendahnya kan beda-beda gitu ya itu penunjukan apa menunjukkan semakin jauh maka ini kayaknya jaringannya gak kedengeran gimana mbak kiber gak kedengeran waktunya bagaimana oke baik terima kasih banyak mbak kasihan Nabila atas paparannya yang sangat menarik kalau tidak ada pertanyaan yang lain kita ini apa kita lanjutkan untuk pemakala berikutnya yaitu ibu atau mbak suci ramayanti dengan kode ABS 213 dari fisika bumi dan sistem kompleks teknologi bandung ada ada bu oh iya oke ya ABS 213 silakan membuat presentasinya dengan judul dengan judul direction of movement in sinabu volcano based on february second apple center distribution silahkan ya sudah terlihat bu sudah ibu saya mulai ya bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih kepada ibu moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul direction of magma migration in sinabung solkano based on february 2017 hypo center distribution disini saya sebagai presenter suci ramayanti mewakili tim penelitian dari pdk itb dan juga pusat prokonologi dan mitigasi bencana geologi ini adalah outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini untuk introduction seperti kita ketahui gunung sinabung merupakan salah satu gunung api aktif di indonesia yang terletak di kabupaten karo sumatera utara dengan memiliki ketinggian puncak sekitar 2490 meter di atas permukaan laut sebelum tahun 2010 gunung sinabung tidak memiliki cahatan erupsi setelah 1200 tahun sehingga dikategorikan ke dalam gunung api tipe B namun pada tanggal 27 Agustus 2010 gunung sinabung mengalami erupsi teratik pertamanya yang menandai mulai memasuki fase erupatifnya gunung sinabung yang kemudian diikuti oleh rangkaian erupsi lainnya setelah tahun 2010 gunung sinabung mengalami penurunan aktivitas hingga tahun 2013 kemudian memasuki kembali fase erupsinya tanggal 15 September 2013 yang diikuti oleh rangkaian elupsi lainnya dan kemudian gunung sinabung masih menunjukkan peningkatan aktivitas hingga saat ini untuk pemetaan distribusi hiposenter di gunung sinabung telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya oleh Harlianti dan Kalon-Kalon pada tahun 2017 yang memetakan distribusi hiposenter pada periode Juli hingga Desember 2013 dan diperoleh hasil bahwa distribusi hiposenter terpusat tepat di bawah gunung sinabung kemudian Aulia dan Kalon-Kalon 2017 juga memetakan distribusi hiposenter pada periode November hingga 31 Desember 2013 dan diperoleh hasil yang hampir sama dengan Harlianti kedua periode ini dilakukan pada saat periode erupsi dari gunung sinabung sehingga magma sudah diperkirakan mendekati permukaan sehingga distribusi hiposenter juga mendekati permukaan untuk melihat bagaimana skema migrasi magma di gunung sinabung Horta dan Kalon-Kalon 2019 membagi 4 periode 4 skema proses migrasi magma di gunung sinabung dimana pada periode 1 terjadi inflasi yang diperkirakan akibat terjadinya intrusi pada kedalaman yang jauh dari permukaan kemudian pada periode kedua kembali terjadi inflasi yang ditandai dengan banyaknya gempa saloviti yang menunjukkan bahwa di sini magma bermigrasi sudah mendekati permukaan kemudian pada periode ketiga terjadi deflasi dengan sumber deflasinya terdapat pada kedalaman 8,4 km di bawah permukaan laut kemudian pada periode 4 terjadi deflasi dengan sumber deflasinya turun ke kedalaman 12,2 km di bawah permukaan laut yang terletak dengan sumber deflasinya terletak di antara gunung sinabung dan gunung Sibayak kemudian kota dan kawan-kawan menggambarkan perestimasi jalur migrasi magmanya pada periode 4 seperti yang digambarkan berfokus pada jalur migrasi magma pada periode 4 ini tujuan penelitian kali ini adalah untuk menentukan arah migrasi magma di gunung sinabung berdasarkan distribusi hipocenter periode Februari 2017 metode yang digunakan di sini data bersumber dari PVMBG di mana alur penelitiannya meliputi pengumpulan data kemudian melakukan picking waktu tiba gelombang P dan gelombang S menggunakan perangkat lunak hipo-MH kemudian penentuan hipocenter awalnya menggunakan hipo-MH kemudian melakukan relokasi hipocenter menggunakan hipo-DD selanjutnya penentuan variasi temporal hipocenternya untuk menentukan arah migrasi magmanya dan yang terakhir adalah interpretasi arah migrasi magma data yang digunakan bersumber dari 8 stasiun seismik di sekitar gunung sinabung untuk hasilnya yang pertama penentuan hipocenternya diperoleh bahwa setelah relokasi menggunakan hipo-DD diperoleh hipocenter dari nilai horizontal error vertical error dan RMS-nya diperoleh bahwa hipocenter lebih akurat setelah direlokasi dibandingkan sebelum direlokasi berikutnya ini adalah hasil distribusi epicenter gempa di gunung sinabung di mana distribusi epicenter tertusat di arah timur laut dari gunung sinabung dan lebih dekat ke arah gunung sibayak kemudian apabila dilihat dari tampilan tiga dimensi dapat dilihat distribusi hipocenter memang lebih dekat di bawah gunung sibayak namun sebarannya menuju ke gunung sinabung disini dapat dilihat terdapat dua klaster distribusi hipocenternya yang klaster pertama terdapat pada kedalaman sekitar 5 hingga 10 km di bawah permukaan laut dan klaster kedua terdapat di sekitar kedalaman 12 hingga 15 km di bawah permukaan klaster terdapat zona seismik yang diperkirakan sebagai lokasi magma chamber pada kedalaman sekitar 12 km di bawah permukaan laut kemudian distribusi hipocenter digambarkan juga pada penampang aksen atau dari arah barat laut ke barat daya ke timur laut dan diperoleh bahwa distribusi hipocenter memang mengarah ke gunung sinabung dan yang menajib pertanyaan adalah apakah distribusi hipocenter ini mempengaruhi aktivitas gunung sinabung dan ini hasil penelitian yang diperoleh memiliki pola yang mirip dengan apa yang diperoleh di gunung unzan Jepang bahwa di distribusi hipocenter sebelum terjadinya erupsi di gunung unzan Jepang terjadi distalviti atau distribusi hipocenter yang terpusat jauh di bawah gunung atau tidak tepat vertikal di bawah gunung unzan dan pola ini menunjukkan kemiripan dengan apa yang ditemukan di gunung sinabung selanjutnya apabila dibandingkan distribusi hipocenter dengan pengetian terdahulu terdapat perbedaan bahwa dua penelitian terdahulu diperoleh distribusi hipocenternya mendekati permukaan sedangkan pada penelitian kali ini diperoleh distribusi hipocenter jauh di bawah permukaan perbedaan ini disebabkan karena perbedaan periode data yang digunakan dimana pada penelitian terdahulu ini data yang digunakan adalah pada periode erupsi dari gunung sinabung yang ditunjukkan dengan terjadinya beberapa kali erupsi di gunung sinabung pada akhir 2013 sehingga pergerakan magma diperkirakan sudah mendekati permukaan dan penelitian terdahulu ini sesuai dengan apa yang digambarkan hotta pada periode 2 dan sedangkan penelitian yang dilakukan pada bulan Februari 2017 terjadi penurunan aktivitas di gunung sinabung dan kemudian pada kedalaman 12 km di bawah permukaan laut 11 sampai 12 km di bawah permukaan laut terdapat zona aseismik yang diperkirakan sebagai loksifikasi magma chamber dan hasil ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh hotta pada periode 4 bahwa terdapat magma chamber di sekitar kedalaman 12 km di bawah permukaan laut dengan jalur migrasi magmanya tidak tepat vertikal di bawah gunung sinabung selanjutnya untuk menentukan arah migrasi magmanya untuk arah migrasi magmanya dilakukan perhitungan variasi temporal terhadap kedalaman dan diperoleh bahwa variasi temporalnya distribusi posenter semakin turun seiring perjalannya waktu dan ini juga ditunjukkan dengan tampilan visualnya bahwa distribusi posenter pada awal kebuangan merah itu terdapat di permukaan dan kemudian semakin bergerak turun untuk variasi temporal terhadap arah barat timur juga menunjukkan bahwa distribusi posenter lebih mengarah ke arah timur dan mengarah juga ke arah utara menggunakan resultansi diperoleh bahwa di sini kecepatan pergerakan magma turun adalah sebesar 180 meter per hari dengan arah magma bergerak turun menuju ke arah timur laut atau menuju ke arah gunung sinabung dan pola ini eh menuju ke arah gunung sibayak maksudnya dan pola ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Jimenez pada gunung Azizon, Meksiko yang mendapatkan hasil bahwa distribusi posenter setelah periode erupsi di gunung ini juga menunjukkan penurunan distribusi posenter dan ditunjukkan juga dengan hilangnya hiposenter di permukaan yang dangkal dan melihat dari pola yang ditemukan di gunung unzen kemungkinan pergerakan magma turun di gunung sinabung ini sebelum terjadinya erupsi pada tanggal pada bulan Februari 2018 di gunung sinabung kemungkinan setelah Februari 2017 ini akan terjadi pembalikan arah migrasi magma menuju ke atas atau menuju ke permukaan gunung sinabung untuk kesimpulannya distribusi hiposenter terpusat di arah timur laut dari gunung sinabung dan terdapat pada kedalaman terkonsentrasi pada kedalaman 5-15 km di bawah permukaan laut dengan distribusi hiposenternya tidak tepat di bawah puncak gunung sinabung dan untuk arah pergerakan yaitu memilihi kecepatan 180 meter per hari dengan pergerakan magma semakin bergerak turun ke arah timur laut atau menuju ke gunung sibayak mungkin cukup sekian presentasi dari saya dikembalikan kepada moderator terima kasih presentasinya sangat menarik jadi terlena waktunya sudah habis masih mendengarkan asli silakan barangkali Bapak Ibu peserta yang lain ingin memberikan pertanyaan oke permisi saya mau ketanya oke silakan sebutkan nama oke nama saya Siska Kuryawati dari data tersebut untuk datanya silakan ya untuk data hipocenter tersebut apakah bisa diprediksi untuk letusan berikutnya kalau baik akan dari hipocenternya kalau kalau dari pola hipocenternya untuk prediksi ke akan terjadinya letusan atau erupsi mungkin diperlukan tambahan kajian kajian lainnya jadi tidak hanya dari distribusi hipocenter saja nah salah satunya adalah dengan memperkirakan arah migrasi makmanya ini dari sini diperoleh bahwa arah migrasi maaf suaranya tidak kedengeran mbak suci di bahwa Pak Dinan sudah kedengeran bu kalau sekarang sudah kedengeran sudah sudah ya jadi karena di sini di hasil penelitian yang diperoleh pada Februari 2017 ini makmanya sedang bergerak turun jadi kemungkinan di dekat atau di sekitar bulan Februari tidak terjadi erupsi di laporan dari PFMBG pada Februari 2018 atau satu tahun kemudian terjadi erupsi besar melihat pola yang terjadi di Gunung Unzen karena di sini Gunung Unzen dan Gunung Sinabung ini memiliki kemiripan karakteristik erupsi jadi melihat dari pola yang terjadi di Gunung Unzen kemungkinan sebelum bulan Februari 2018 ini akan terjadi pembalikan arah migrasi magma di Gunung Sinabung sebelum terjadinya erupsi ini jadi untuk memprediksi apakah akan terjadi lotusan kalau dari arah migrasi magma diperlukan jumlah data yang lebih periode pengamatan data yang lebih panjang begitu tapi kalau untuk parameter lain mungkin juga bisa melihat memprediksi apakah akan terjadi erupsi namun dari arah migrasi magma itu bisa tapi harus memiliki periode data yang lebih panjang seperti itu Bu baik terima kasih terima kasih atas paparannya Pak Suti Ramayati kita lanjutkan ke presenter selanjutnya buat yang masih penasaran boleh nanti langsung whatsapp aja ke Mbak Suti Ramayati saya juga nanti mau nanya-nanya kira-kira gunung senabung ini nanti gunung masih banyak kalau melupas jadi seram juga selanjutnya kita ke ABS 36 ini tadi waktu di absen belum masuk apakah sudah ada Mbak Putri Afifah dari Universitas Indonesia belum ada ya kemudian Mbak atau Bu ini ya Wening Vidian Ebriana juga belum ada kemudian ini Bapak atau Ibu Merza Media Adiyosfi dari Universitas Indonesia belum ada selanjutnya Bapak Muhammad Al-Satam ada kalau belum ada kita lanjutkan ke yang sudah ada ini fotonya Pak Umar Said Betul ya untuk baik ini akan untuk ABS 216 betul ya dari Institut Teknologi Bandung akan memaparkan artikel dengan judul Comparison Inversion Particle Swarm Optimization and Inversion Miner Game on Geometic Method Waktu saya serahkan monggu silahkan dimulai Sudah terlihat Bu? Sudah Baik terima kasih kepada Ibu moderator yang mempersilahkan waktu untuk presentasi hasil sudi saya walaupun materi yang akan saya sampaikan adalah Comparison of the Amphed Least Square Inversion and Particle Swarm Optimization of ESO and Geometric Data perbandingan antara Inversi Least Square dengan Particle Swarm Optimization pada Data Geomagnetic Kemudian adalah ini outline yang akan saya sampaikan introduction kemudian ada data dan metode hasil dan diskusi dan terakhir kesimpulan Nah di dalam dunia geofisika sebagaimana yang kita tahu pada tahap eksplorasi dibutuhkan metode untuk memodelkan keadaan suatu bawah permukaan Nah salah satu metode yang digunakan dalam eksplorasi panas bumi salah satunya adalah metode geomagnet Nah dimana geomagnet sendiri itu merupakan suatu metode yang memanfaatkan variasi dari magnetisasi batuan bawah permukaan Nah magnetisasi batuan ini terjadi karena akibat adanya suatu panas di bawah permukaan Nah pada metode geomagnet kita mengkoreksi data hasil pengukuran di lapangan menggunakan dua koreksi yaitu koreksi variasi untuk menghilangkan medan magnet karena variasi harian atau waktu ada juga koreksi untuk menghilangkan variasi medan magnet utama bumi nah kemudian dalam biofisika juga ada satu hal yang penting yang 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 perlu dilakukan untuk interpretasi salah satunya adalah inversi dimana inversi ini merupakan suatu teknik atau metode matematis atau statistik untuk memperoleh informasi yang berguna mengenai suatu sistem fisis yang berdasarkan observasi terhadap sistem tersebut nah dalam dalam inversi ini ada beberapa istilah yang digunakan yang pertama adalah ada sistem fisika atau sistem fisis yang disebut juga dengan fenomena yang ditinjau terus kemudian ada hasil observasi dalam hal ini berupa data dan informasi yang diinginkan yang disebut juga dengan parameter model nah dalam geomagnetik parameter model yang digunakan adalah magnetisasi batuan atau nanti ke depannya mengarah kepada susetibilitas dari suatu batuan nah gambar dua memperlihatkan algoritma dari suatu inversi dari mana kita meng-input suatu parameter model tertentu kemudian dilakukan proses format modeling yang itu merupakan proses matematis terus kemudian dihitung data perhitungan dan dicocokkan dengan data lapangan yang ada kemudian itu dilakukan secara iteratif sampai memperoleh data perhitungan dan data hasil modifikasi dengan parameter model tertentu menjadi fit nah gambar tiga menyatakan ilustrasi dari pemodelan inversi kemudian dalam metode inversi minimalnya ada metode list square dan juga VSO nah metode list square sendiri version yang disini disebut dalam geomagnet pada metode PSO PSO ini pada dasarnya mengadopsi dari perlakuan suatu kawanan burung ataupun ikan yang bermigrasi untuk mendapatkan posisi terbaiknya nah untuk mendapatkan posisi terbaik itu suatu kelompok itu dipengaruhi oleh posisi sebelumnya dan juga apa namanya kecepatan dari kelompoknya gitu maka dari ilustrasi itu bisa dirumuskan menjadi persamaan dua dimana M itu yang disebut parameter model itu yang mengambil ilustrasi dari posisi terbaik dari suatu kelompok kawanan burung tadi nah dimana parameter model sendiri itu mengandung faktor kecepatan yang dirumuskan dengan perumusan yang di bawahnya kemudian dimasuk ke data dan metode nah dalam penelitian ini digunakan data sintetik yang dihitung melakukan proses forward modeling eh forward modeling untuk suatu model uji berupa kraftel block yang ditentukan sorry posisi dan nilainya dari anomali magnetik nah data sintetik tersebut kemudian diparisikan dengan menambahkan noise dan juga menambahkan noise sebesar 10% dan juga 20% nah terhadap data tersebut kemudian dilakukan dua inversi proses pendekatan yaitu untuk inversi list pair sendiri dan untuk inversi partikel swap optimization nah untuk mendapatkan data sintetik dari suatu model pengukuran kita melakukan perumusan mendapatkan data dari perumusan yang diturunkan oleh Lowry menggunakan model karsel block dan perumusannya terdapat pada persamaan 3 dimana BZ merupakan anomali magnetik yang terukur di bawah permukaan kemudian nah berikut adalah hasil dari forward modeling dimodelkan saya menggunakan software MATLAB dimana dimodelkan untuk data dibangun dalam 120 block dimana kedalamannya 12 meter dan panjang pengukuran X nya arah X nya 20-200 meter nah saya saya membuat 4 block halo-halo suaranya mohon maaf tidak terdengar data noise 10% paling kiri sebelah atas itu dilihat nilai inversinya cukup baik dan kondisi bawah terisi 0 yang seharusnya yang seharusnya terisi hanya cuma 4 block di tengah nah sedangkan untuk lambda yang menengah 10-8 itu cukup baik hasilnya dimana terdapat 4 block dengan berisi 460 nanotesla dan yang lainnya 0 sedangkan untuk 10-14 juga hasilnya sama tetapi untuk lambda yang cukup kecil sekali yaitu 10-20 itu terdapat anomali yang tidak sesuai dimana terdapat anomali magnetik terdapat di permukaan dengan yang ditunjukkan warna hijau ini nah tabel 1 menulis menghasilkan beberapa nilai lambda dengan nilai apa namanya misfit yang dihasilkan oke selanjutnya untuk data dengan nilai 10% ditambahkan dengan data nilai 10% dapat terlihat dengan nilai lambda yang berbeda ternyata semakin acak dan semakin tidak realistis nilainya dimana anomali magnetik yang terlihat itu ada di bagian atas dan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan terus kemudian ditambahkan dengan data noise yang 20% ternyata menghasilkan nilai yang jauh lebih acak lagi dan menghasilkan pola bawah permukaan yang jelek juga yang kurang bagus juga dimana terdapat anomali magnetik yang di permukaan dan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya nah sedangkan untuk inversi PSO Particle Swamp Optimization dapat terlihat bahwa sebaran anomali itu terlihat di tengah terus untuk yang gambar 2 gambar sebelah kanan itu juga terlihat menyebar di tengah dengan kedalaman sekitar 5 nah itu untuk data tanpa noise dapat dilihat dengan parameter sebagai jumlah Particle nya 250 dan 100 dengan inersia wide dan velocity nya itu sekitar yang tertera di tabel dan menghasilkan misspeed nya sekitar 10 pangkat minus 6 kemudian untuk data dengan noise 10% ternyata menghasilkan pola yang hampir mirip dimana terdapat sebaran anomali magnetik yang ada di tengah tengah kedalaman 5 km begitu pun yang di sebelah kanan dimana yang sebelah kanan itu untuk data yang noise 10% itu cukup lebih baik daripada data dari data daripada hasil di mana terdapat 3 blok di kedalaman 5 km yang nilainya sekitar 460 nanotesla nah hasil dari perhitungan di di ditunjukkan pada tabel 6 dimana hasilnya hampir mirip misspeed nya sekitar 10 pangkat minus 6 nah sedangkan untuk data dengan tambahan noise ini harusnya dengan tambahan noise 20% itu dapat terlihat juga sama mirip yang variasinya ada di tengah sebarangnya dan diperoleh hasil inversinya dengan parameter ditunjukkan pada tabel 9 diperoleh misspeed nya juga sama dengan 10 pangkat minus 6 nah dari hasil penelitian tersebut bisa disembuhkan bahwa perbandingan hasil inversi dan PSO pertama dilihat dari nilai misspeed itu hampir mirip dimana dimana nilainya itu sekitar 10 pangkat minus 5 sampai dengan 10 pangkat minus 7 kemudian dari banyaknya iterasi juga PSO agak lebih banyak daripada inversi list square kemudian waktu komputasi untuk inversi list square sangat cepat 10 sampai 50 detik dan inversi PSO cukup lumayan lama dibanding dengan list square sedangkan untuk kesempatan model sendiri itu inversi PSO itu baik pada data dengan tanpa noise dan data dengan noise jadi walaupun dengan datanya ditambah noise itu inversi PSO cukup baik tetapi untuk list square itu hanya baik pada data tanpa noise saja sedangkan ditambahkan dengan noise inversi list square itu tidak cukup baik terus parameter yang diperasikan pada inversi PSO itu yang diperasikan adalah bobot inersia koeficien kecepatan dan banyak partikel juga banyaknya running atau hitrasi sedangkan di list square itu yang diperasikan adalah nilai lambda redamannya dan juga signal noise rasionya terakhir kesimpulan dari penelitian ini adalah inversi list square teredam cukup baik digunakan pada data tanpa noise dengan variasi nilai lambda antara 10-8 sampai dengan 10-14 pada data dengan tambahan noise 10% dan 20% inversi list square ini menghasilkan data yang cukup acak dan model bawah permukaan yang tidak sesuai dengan model sebenarnya sedangkan untuk inversi PSO diperoleh nilai parameter banyaknya parameter banyaknya partikel 40-250 jumlah iterasinya maksimal 200 iterasi kecepatannya C1 dan C2 0,3 sampai dengan 1,498 dengan catatan bahwa nilai C2 lebih besar daripada C1 minimal C1 sama dengan C2 terus kemudian nilai inersia Y Wmin dan Wmax ditunjukkan dengan nilai 0,4 sampai 0,9 Wmax 0,8 sampai 0,9 atau juga langsung menentukan Wmax dan Wmin dengan satu konstanta itu antara 0,7 sampai 0,8 nah dari kesimpulan akhirnya inversi redaman list itu cukup baik diterapkan pada studi ini kekurangannya ketika data diberi noise maka hasilnya akan sedikit acak ketepatannya tergantung dari nilai signal kumis rasionya dan nilai yang lambda yang digunakan sedangkan pada inversi PSO sangat sulit menentukan nilai-nilai dari parameternya tapi inversi PSO ini cukup baik untuk menentukan parameter model bahwa permukaan kalau datanya mengandung noise nah berikut adalah referensi yang digunakan pada studi kali ini ya sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada ibu moderator baik terima kasih ini karena presenter terakhir jadi dikasih bonus waktu agak panjang gitu ya terima kasih atas paparanya kami buta pertanyaan bagi peserta yang lain silahkan mudah-mudahan ada pertanyaan dari peserta lain ini kayaknya pada bingung saya mau nanya itu jadi yang boleh tahu itu kan tadi pakai data sintetis ya iya bu nah itu kan tadi di kedalaman yang dipilih kedalaman 200 meter gitu ya sampai 200 sampai 200 meter gitu ya nah itu apa namanya memang memang maksimum bisa sampai 200 meter gitu ya kalau untuk pengambil data data realnya enggak sebenarnya bu ini tuh lebih ke arah tujuannya pengen membuktikan bahwa mana inversi yang bagus di segar atau inversi PSO tapi di kenyataannya sebenarnya untuk menemukan petak suatu reservoir mungkin tidak seperti itu mohon maaf boleh di ini apa suaranya gak jelas mungkin micnya harus didepetin kali ya oke mungkin kalau misalkan di kenyataan yang sebenarnya kenaran bu ya di kenyataan yang sebenarnya letak dari resep itu kita senang jadi ini hanya untuk kumulasi bagaimana iya itu kan biasanya sampai ribuan ya iya kan iya bu sebenarnya kalau nah sebenarnya kelemahan dari inversi ini sendiri itu tidak bisa menyesuaikan kedalaman yang sebenarnya jadi perlu ada inversi yang lebih lebih advance lagi untuk memastikan dimana letak dari resep selain dari metode inversi sendiri sebenarnya kita bisa mengkonfirmasi lagi ini berarti metode magnetik yang dijadikan perbandingan iya bu yang dijadikan perbandingan ini tadi apa namanya sangat menarik ya untuk Mbak Suci sama Mas Umar ini satu lap ya dengan Pak Wahyu gimana Pak Wahyu sudah jadi dekan tambah sibuk iya bu lagi jadi dekan jadi sibuk tambah sibuk ya oke terima kasih atas paparanya salam untuk beliau ini ternyata dari ruang ini ada orang yang tidak hadir berarti kita ini ya kita apa namanya berarti ini adalah presenter terakhir selanjutnya ada beberapa ada beberapa pengumuman dari panitia bahwa untuk sertifikat dari SNF ini ini nanti kami akan kirimkan ke alamat alamat Bapak Ibu yang tadi dipuliskan di Google Home yang Bapak Ibu isi semua tadi sudah mengisikan ini ya alamat rumah lengkap ya insya Allah minggu depan akan kami kirim kemudian berserta dengan sertifikat untuk penanya untuk presenter perbaik kalau tadi pagi Bapak Ibu ada yang menanya ada yang turut berkartisipasi dalam sesi pleno dan mendapat hadiah maka akan kami akan kami kirimkan berserta dengan sertifikat juga untuk apa namanya full paper untuk full paper mudah-mudahan semua sudah mengirim ya karena minggu depan kami sudah mulai akan review dan target kami adalah untuk yang ke AIP ini baik bidang fisika maupun pendidikan fisika Agustus itu sudah submit ke AIP jadi mohon perkenaan dari para peserta untuk segera mengirim balik asal review berdasarkan haram dari reviewernya segera sesegera mungkin supaya nanti proses untuk Pak Ibu juga tidak perlu berlama-lama nah untuk apa namanya dari presenter yang tadi sudah sudah mempresentasikan memaparkan hasil pendidianya kita sudah pilih sudah tidak asisten saya yang sudah dihitung oh belum dihitung ini jadi kami sudah mencatat ini yang paling tinggi nilainya siapa kira-kira siapa yang paling bagus menurut audiens jadi nanti ada ada menurut panitia dan menurut audiens kira-kira siapa berarti semua merasa paling bagus ya tapi hadiahnya cuma satu nanti ya sudah mbak belum oke mungkin dari bapak itu semua ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa namanya process take you full paper mohon silahkan kayaknya ada pada ngantuk ini sudah mana oh ini nilainya beragam oh dimana nilainya 5-4 ini ternyata sudah selesai dibuat nilainya lumayan hampir sama gitu ya tapi yang jadi kami menilai dari desain urean metode urean hati menunjukkan waktu penguasaan materi dan persisanya jawab nah ini dari ke 7 orang yang telah melaparkan metode nilai yang paling tinggi itu mana siapa di ABS atau 44 ya ABS yang sempat mati itu tadi yang jadi menurut juri yang paling yang akan dapat predikat ke senter perbaik ini ABS 44 ABS 44 siapa ya Mas Raku Rizky Negarok ya baik selamat kamu sampaikan nanti mungkin demikian untuk sesi paralel semina nasional fisika 2020 2020 karena tidak ada penutupan maka secara resmi di ruang ini acara SNF ke-9 tahun 2020 saya tutup terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Mas dan Mbak peserta SNF mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaannya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atas pelayanan yang kami berikan sampai bertemu di seminar nasional fisika tahun depan terima terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore terima kasih atas partisipasinya terima kasih atas perhatiannya izin saya tutup Assalamualaikum wabarakatuh saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul identifikasi kandungan logon merkuri dalam kosmetik menggunakan laser indus spritual spekulaskopi atau kosmetik telah menjadi kebutuhan kebutuhan di Indonesia terutama bagi kompanfa kosmetik berfungsi untuk memperbaiki penampilan dan terjantikan agar terlihat lebih menarik komposisi utamanya yaitu terbuat dari bahan dasar yang berhasil dengan ditambahkan bahan tambahan lain seperti bahan warna bahan pengawet serta bahan payur surya namun saat ini permasalahan yang sudah terjadi yaitu penyalah gunaan dalam mencapurkan merkuri ke dalam kosmetik sebagai pemopi kulit secara instan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Banan Pop Republik Indonesia beliau mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2018 telah ditemukan 126 miliar kosmetik ilegal yang mana temukan tersebut didominasi oleh produk kosmetik sebanyak nurus 30 produk yang teridentifisi mengandung merkuri merkuri termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun merkuri bersifat kasinogenik atau menyebabkan kanker dan teratogenik bidang kosmetik badan pom republik Indonesia pada tahun 2014 tentang persyaratan cembaran mikrobor dan logam berat pada kosmetik penggunaan logam berat badan kosmetik hanya dibolehkan sebesar 1 miligram per kilogram atau 1 ppm penggunaan merkuri yang berlebihan dapat menyebabkan benak-benak risiko penakit antara lain yaitu iritasi kulit pintuk-pintuk hitam pada kulit penipikan kulit alergi kerusakan permanen pada susunan sarak mata minjal kemudian perkembangan janin sehingga mengakibatkan kematian melihat bahaya yang cembaran dari efek pemakaian merkuri maka dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi kandungan logam merkuri dalam kosmetik dengan cepat mudah secara real type menurut Birohukum dan Humas Barenpom pada tahun 2014 untuk mengetahui adanya cembaran logam berat dalam kosmetik hanya dapat dilakukan melalui pengguna laboratorium yaitu menggunakan metode Atomic Absorption Spectrum Photometry atau AAS atau Inductively COVID-Prasma atau ICP Pada penelitian ini akan ditumbangkan suatu metode untuk mendeteksi kandungan merkuri dalam kosmetik dengan cepat akurat dan secara real time yaitu menggunakan teknik laser Indus Big Down Spectroscopy atau LIT Teknik ini memiliki beberapa keunggulan antara lain preparasi sampel yang cukup mudah pendeteksian yang dilakukan dengan cepat dan dapat melakukan analisis secara real time dengan tindak akurasi berorder part per milian atau PPM Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juli 2020 di Laboratorium Majumat Mord Medivitet Sensor sampel yang digunakan yaitu merkuri kolonida atau HGCL yang terbut serbuk dan kosmetik bedak kabur Prosedur penelitian pada penelitian ini memiliki beberapa tahap yang pertama itu pembuatan sampel pembuatan sampel dimulai dengan menyiapkan bahan sampel yaitu bahan kimia merkuri kolonida atau HGCL dan bedak tabur kemudian mencampurkan kedua bahan tersebut dengan konsentrasi merkuri sebesar 1%, 5%, dan 10% dalam 10 gram sampel dengan perhitungan seperti pada tabel di samping kemudian kedua bahan tersebut digurus sampai halus dan bersifat homogen lalu melaburkan sampelan bahan tersebut di atas permukaan arang bambu yang berkurang 20 x 20 x 5 mm kubik dengan ketebalan sekitar 1-2 mm setelah pembuatan sampel selesai dilakukan kemudian membangun eksperimen yang pertama meletakkan sampel ke dalam sampel vakum yang dapat diatur tekanan udaranya kemudian meradiasi permukaan sampel yang berada di atas arang bambu dengan laser endiak yang memiliki panjang gelapang 1064 nm sehingga terjadi breakdown dan menghasilkan cahaya plasma cahaya plasma yang dihasilkan kemudian ditransmitikan melalui fiber optic ke spektrometer yang dihubungkan dengan persenal komputer lalu persenal komputer akan mengeluarkan output berupa grafik spektrum yang menyatakan intensitas dan penjang gelapang khas suatu unsur berikut hasil dan pembahasan gambar pertama ini yaitu spektrum emisi merkuri yang dihasilkan dari sampel 5 gram merkuri klorida ini dilakukan pengujian untuk mengetahui spektrum emisi yang dihasilkan dari merkuri itu sendiri dari gambar satu dapat dilihat dengan jelas garis-garis spektrum emisi dari merkuri atau Hg yang menunjukkan ada beberapa garis emisi merkuri dengan panjang gelombang yang berbeda-beda pada hasil data ini ternyata tidak ditemukan unsur klorin hal ini karena unsur klorin atau C memiliki potensi leksitasi yang cukup besar yaitu sebesar 28,3 EV sedangkan potensi leksitasi dari merkuri atau Hg yaitu hanya sebesar 4,9 EV sehingga unsur Hg mudah untuk reksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dan menghasilkan emisi lalu pada gambar 2 ini yaitu spektrum emisi kosmetik yang mengandung 1% merkuri dan gambar 3 ini yaitu spektrum emisi pada kosmetik yang mengandung 5% merkuri dan pada gambar 4 ini yaitu spektrum emisi kosmetik yang mengandung 10% merkuri pada ketiga sampel ini teridentifikasi unsur merkuri pada panjang gelombang yang signifikan yaitu pada panjang gelombang 253,65 Nm dengan besar intensitas yang berbeda-beda yaitu pada kosmetik yang mengandung 1% merkuri teridentifikasi unsur merkuri dengan intensitas sebesar 94,481 arbitrary unit pada kosmetik yang mengandung 5% merkuri teridentifikasi unsur merkuri atau Hg dengan intensitas sebesar 2.174,98 arbitrary unit dan pada kosmetik yang mengandung 10% merkuri teridentifikasi unsur Hg atau merkuri dengan intensitas sebesar 4.377,36 arbitrary unit semakin tinggi konsentrasi merkuri atau HG dalam kosmetik maka semakin tinggi pula nilai intensitas emisi merkuri yang terdeteksi jadi hasil pengolahan data spektrum ketiga stempol tersebut ternyata didapatkan kesamaan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu antara lain, titanium, mangan magnesium, oksigen, silikon krom, kobalt, besi sebagai barium, karbon, dan iodium yang membedakan hanya jumlah intensitasnya unsur-unsur merkuri memiliki potensi eksitasi yang kecil yaitu 4,7 elektron volt, sehingga mudah untuk eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dan menghasilkan emisi berdasarkan perhitungan dari data yang didapatkan diketahui bahwa batas limit deteksi logam merkuri dalam kosmetik menggunakan metode LIPS diserang oleh sebesar 0,63 mg per gram simpulan, yang pertama metode LIPS dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandungan logam merkuri atau HG dalam kosmetik hal ini dibuktikan oleh garis-garis emisi spektrum yang dihasilkan kedua, batas limit deteksi logam merkuri dalam kosmetik menggunakan metode LIPS ini yaitu sebesar 0,63 mg per gram ketiga, semakin tinggi konsentrasi logam merkuri yang terkandungan kosmetik maka semakin tinggi pula nilai intensitas emisi yang akan terdeteksi sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Anissa Fauzia saya berasal dari Prodivisika Fakultas NIPA Universitas Negeri Jakarta disini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul studi pengaruh aliran konveksi pada perbedaan letak subserat proses sintesis struktur kristal ZNO nanorod baik langsung saja saya akan memaparkan hasil jurnal review ini dan langsung ditulis oleh tiga orang penulis yaitu Anissa Fauzia, Ismaili, dan Iwan Sudha Hartono sebuah inovasi-inovasi yang muncul saat ini terutama dalam perkembangan teknologi seolah mengikuti tren yang cenderung mengarah pada ukuran partikel-partikel penyusun yang semakin kecil terutama di bidang nanomaterial berdasarkan dari jumlah dimensi dalam bentuk nanometer nanomaterial diklasifikasikan menjadi beberapa macam dan diantaranya ialah struktur satu dimensi nano seperti nanorod beberapa tahun terakhir ini nanorod banyak menarik para peneliti khususnya dalam material semikonduktor yaitu ZNO atau zinc oxide dalam proses pembentukan ZNO nanorod memiliki beberapa metode salah satunya ialah hidrotemol dalam proses hidrotermal ini kalor berpindah dengan cara pergerakan partikel yang telah dipanaskan dapat dikatakan perpindahan kalor secara konveksi maka dari itu sebuah aliran konveksi yang mengalir pada proses hidrotermal akan berhubungan dengan struktur kristal dan morfologi ZNO nanorod selanjutnya pada paper ini tujuan untuk mereview dari beberapa jurnal mengenai perbedaan pengaruh aliran konveksi pada posisi peletakan substrat yang berbeda yaitu secara vertikal dan horizontal terhadap morfologi sampel ZNO serta struktur kristal ZNO nanorod selanjutnya ialah metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode hidrotermol sebelum dari proses penumbuhan ZNO nanorod substrat sudah ditunjukkan dengan Z-adiatasi asetat dihidrat lalu membuat lautan prekursal Z dengan ZMT dan HMT dengan masing-masing 0,1 molar lalu dicampurkan menjadi satu dan dipindahkan ke dalam botol dan dimasukkan substrat dengan dua peletakan yang berbeda yaitu horizontal dan vertikal selanjutnya dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 90 derajat celcius selama 2 jam setelah itu dikeluarkan pada suhu ruang di atas aluminium foil baik ini adalah hasil dan pembahasan semua pengujian dilakukan dengan metode hidrotermol dengan suhu 90 derajat celcius selama 2 jam pertama, hasil pengujian dengan ZMT pada posisi substrat horizontal menurut ku dan kawan-kawan, diameter yang dihasilkan ialah 0,51 mikrometer dan panjang ZNO 6,17 mikrometer sedangkan menurut babak dan kawan-kawan, diameter yang dihasilkan tidak berubah dan panjangnya 1,5 mikrometer sedangkan pada posisi vertikal menurut kawan-kawan diameter yang dihasilkan lebih kecil yaitu 0,04 mikrometer dan panjang 0,3 mikrometer selanjutnya, hasil pengujian melalui XRD pada posisi horizontal menurut ku dan kawan-kawan dengan larutan konsentrasi tinggi memiliki puncak pada bidang 002 menunjukkan struktur heksagonal outside dan menurut babak pun sama hasilnya yang pun menunjukkan struktur heksagonal outside dengan puncak bidang 002 pada posisi vertikal menurut kawan-kawan semua sampel diidentifikasikan sebagai polikristalin yang sesuai dengan struktur ZNO heksagonal outside dengan puncak juga sama 002 berikut adalah ilustrasi proses arus konveksi yang terjadi pada proses hidrotermal jadi keadaan ini menyebabkan air yang lebih panas bergerak ke atas sedangkan air yang lebih dingin bergerak turun ke bawah dan terjadi sirkulasi air atau arus konveksi pada saat proses perpindahan panas ini panas pindah ke atas dan pergerakan partikel pun lebih banyak terjadi di bagian subset yang prosesnya vertikal atau menggantung berbeda dengan subset yang memakai horizontal atau mengendak di bawah akhirnya tidak banyak bertemu partikel yang bergerak dari arus konveksi tersebut jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah proses hidrotermal ini adalah proses terbentuknya mineral yang terjadi oleh pengaruh temperatur dan tekanan yang sangat rendah dimana air dengan gaya gravitasinya selalu mempunyai kecenderungan untuk bergerak ke bawah akan tetapi apabila air tersebut kontak dengan suatu sumber panas maka akan terjadi perpindahan panas sehingga temperatur air menjadi lebih tinggi dan air menjadi lebih ringan keadaan ini menyebabkan air yang lebih panas bergerak ke atas sedangkan air yang lebih dingin bergerak turun ke bawah dan terjadi sirkulasi air atau arus konveksi dari hasil SEM dan XRD menggambarkan bahwa subset dengan positif vertikal atau menggantung memiliki suku komartologi yang lebih baik diantaranya memiliki panjang dan diameter yang lebih besar serta kepadatan yang lebih teratur pada temperatur 90 dari celcius selama 2 jam demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kurang sebutnya mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Adhani Danyi doku di Sika Fakultasi Universitas Negeri Jakarta disini akan mempresentasikan perasaan saya yang berjudul pengaruh waktu pemaringan terhadap sifat objek ZTK penelitian nanopartikel ini adalah logam oksida yang menarik saat ini dan banyak dilakukan adalah ZNO atau Seng Oksida ZNO terbentuk dari unsur-unsur yang melimpah dan tidak beracun harganya murah dan mudah untuk dibuat lalu yang ketiga kenapa mengenai metode biosintesis metode biosintesis atau green sintesis ini sedang dikembangkan sebagai alternatif dari metode kimia dan fisika dengan menghasilkan karakteristik dan partikel ini lalu kemudian ini ada informasi mengenai ZNO atau ZNO lalu ini mengapa memakai biosintesis karena harganya murah dan ramah lingkungan sedangkan metode fisika dan kimia itu cukup memerlukan biaya yang banyak serta memakai bahan-bahan kimia yang yang berpotensi menjadi kulutan lalu ini organisme pada biosintesis yang dipakai lalu ini penertian dengan metode biosintesis telah banyak dilakukan peneliti yang membuktikan bahwa cara metode biosintesis ini merupakan cara yang efisien untuk sintesis nanopartikel contohnya seperti lalu ini jurnal yang digunakan pada paper ini sebagai perbandingan sesuatu optik yaitu ada Isna Priya 2020 dengan membutuhkan ekstrak 2 Hiloke Rous on Datus tangan waktu kemarinan 6 hari lalu ada Awad 2020 dengan ekstrak 2 Lantus Autissima dengan waktu kemarinan 7 hari Lampada Tura 2019 dengan ekstrak Ubi Pukinia Abisinica dengan waktu kemarinan 11 hari lalu ada Ezealisi J 2019 dengan ekstrak daun solawum dengan waktu kemarinan 21 hari dan ini semua dikeringkan pada temperatur ruang Lalu metode yang digunakan pada kompet jurnal ini prosesnya hampir sama tetapi alat dan bahan dan komposisinya berbeda Intinya yaitu yang pertama mengeringkan tanaman sesuai dengan waktu yang dikentukan kedua membuat ekstrak tanaman ketiga sintesis JTN nanopartikel keempat menguji JTN nanopartikel dengan spectrometer unitis yang kelima membandingkan hasil dari beberapa jurnal lalu disini ada hasil dan pembahasan yang pertama dengan pengeringan 5 hari menunjukkan pergeseran puncak absorbansi pada 360 nm setelah dilaporkan sebelumnya bahwa absorbansi pada 360 nm menunjukkan karakteristik JTN nanopartikel juga lalu untuk waktu pengeringan 7 hari menunjukkan puncak absorbansi berada diantara gelombang 300 sampai 369 nm serta ini mengalami keubahan warna yang mengonfirmasi adanya pembentukan JTN nanopartikel lalu untuk waktu pengeringan 14 hari mengalami absorbansi maksimum pada 365 nm dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya lalu untuk waktu yang 21 hari ini menunjukkan bahwa puncak absorbansi maksimum terjadi pada 359 nm dan merupakan ciri khas untuk dataan nanopartikel lalu intinya dari keempat jurnal ini hal ini hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa spektrum epipis dari JTN nanopartikel memiliki absorbansi maksimum yang kuat pada gelombang di bawah terhadap nanometer hal ini menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh faktor signifikan dari waktu pengeringan terhadap sifat optik JTN nanopartikel dan pola spektrum absorbansi umumnya tergambang pada parameter seperti metode sintesis tersebut ukuran dan bentuk kena partikel yang di sintesis terimakasih sekian persenasi disana tidak bergurungan terima kasih terima kasih